Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya Amin ya rabbal alamin Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan membahas perial beberapa hasil goib daun sirih Jika dilihat dari kacamata spiritual Lantas apa saja kehasiatnya? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran anda Terima kasih Taukah anda bahwa daun sirih yang berbentuk menyerupai hati dan beraroma khas ini Ternyata merupakan salah satu daun yang dianggap suci dalam tradisi dan kebudayaan tertentu Bahkan semenjak dari zaman leluhur Daun sirih juga dimanfaatkan khasiatnya dalam berbagai hal Baik dalam pengobatan medis maupun untuk sarana spiritual Daun sirih yang memiliki kekuatan majis adalah daun sirih yang tulang daunnya saling bertemu Atau biasa disebut dengan daun sirih temuros Sebab daun sirih yang demikian dianggap mewakili tulang rusuk manusia Selain itu daun sirih juga memiliki elemen api yang sifatnya bisa memurnikan energi negatif di sekitar kita Berikut beberapa hasil goib daun sirih dalam dunia spiritual 1. Sebagai media pageran goib alami Daun sirih yang bisa berfungsi sebagai media pageran goib adalah daun sirih berwarna hitam keunguan Atau biasa disebut dengan sirih wulung Warna hitam keunguan yang ada pada daun tersebut dipercaya merupakan warna yang menyimpulkan kekuatan magis yang sangat besar Dibanding dengan daun sirih yang berwarna hijau ataupun merah Daun sirih wulung biasanya akan menyerap berbagai energi negatif yang berkeliaran di sekitar rumah Anda Dan setelah diserap dengan bantuan bumi, energi negatif tersebut akan dimurnikan menjadi energi yang netral Cara untuk melakukannya adalah dengan menumbuk halus daun sirih wulung yang Anda dapatkan dari suatu tempat dengan sedikit kapur sirih Lalu campurkan sedikit air, kemudian oleskan pada pintu dan jendela bagian luar dengan membentuk tanda plus atau tapak darah Selain itu, daun sirih wulung juga bisa dijadikan sebagai sarana tolak bala ketika Anda hendak berpergian Caranya adalah dengan melinting dua lembar daun sirih wulung yang jenisnya temuros Kemudian, kedua linting tersebut diikat menjadi satu dengan kedua ujung saling bertolak Yaitu, ujung lintingan yang satu menghadap ke atas dan ujung yang satu lagi menghadap ke arah bawah Dengan membawa daun sirih wulung yang demikian kemanapun Anda pergi Dipercaya akan memberikan tuah penolakan Yaitu, untuk menolak berbagai kesialan dan ketidakuntungan selama berada di perjalanan Kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan aura rezeki di suatu tempat usaha Waktu yang paling tepat untuk meningkatkan aura rezeki di tempat usaha Anda adalah pada hari Selasa Kliwon Atau pada saat peringatan kelahiran Anda Hari Selasa Kliwon adalah hari yang sangat pas untuk melakukan berbagai ritual yang terkait dengan peningkatan aura pengasihan Sedangkan, hari peringatan weton adalah hari di mana energi negatif akan banyak yang datang Sehingga, akan sangat bagus jika pada waktu tersebut dilakukan ritual pembersihan Sebelum meningkatkan aura rezeki di tempat usaha dengan menggunakan media daun sirih Ada baiknya Anda memurnikan aura yang ada pada tubuh Anda sendiri terlebih dahulu Caranya, yaitu dengan merebus tujuh lembar daun sirih yang berwarna hijau Kemudian campur dengan seember air untuk mandi Ritual mandi ini dilakukan pada saat malam Selasa Kliwon atau malam peringatan weton Anda Mandilah hanya ketika Anda hendak tertidur Lalu, pada keesokan harinya, Anda blender Lalu haluskan daun sirih dengan segegam garam kerosok dan air secukupnya Kemudian, saring gunakan air tersebut untuk mengelap etalase atau gerobak Anda Jika masih ada sisa, bisa digunakan untuk mengepel lantai usaha Anda Lakukan ritual ini sebelum Anda membuka toko atau mulai melakukan usaha Aroma dari daun sirih hijau yang bercampur dengan garam kerosok Dipercaya memiliki tuah yang bagus untuk mendatangkan energi rezeki dan kemakmuran Sehingga, dengan demikian aura negatif di tempat usaha Anda Akan pergi menjauh dan digantikan dengan aura yang positif Ketiga, sebagai media pelet untuk pengasihan Pengasihan daun sirih di sini tidak hanya berkaitan dengan asmara saja Namun bisa juga dengan hal yang lainnya Seperti, agar atasan menjadi jinak dan mau menuruti keinginan Anda Atau, membuat teman kerja memiliki visi dan misi yang sama Semuanya tergantung dengan doa dan niatan pada waktu Anda melakukan ritual tersebut Caranya, carilah dua lembar daun sirih hijau yang bertemu ruasnya Kemudian, dengan menggunakan tinta javaron Tuliskan nama lengkap Anda pada daun sirih yang pertama Setelah itu, tuliskan juga nama lengkap target pada daun sirih yang kedua Jika pelet ini dimaksudkan untuk perihal asmara Maka, pakailah tinta javaron yang berwarna merah Akan tetapi, jika untuk pengasihan di dalam karir Maka, pakailah yang berwarna emas Tinta javaron adalah tinta khusus yang biasa dipakai dalam ritual penulisan raja Ketika Anda menuliskan nama tadi, baik itu nama sendiri atau nama target Dan sebaiknya, dibaringi dengan menahan nafas dan menyentuh lidah ke langit-langit mulut Setelah selesai, satukan kedua daun sirih tadi dengan permukaan yang bertuliskan nama yang saling menempel Kemudian, gulung dan ikat dengan benang berwarna putih Dan yang harus diingat posisi mengikatnya Yaitu, kedua ujung daun harus berada pada posisi yang sama Jika Anda sampai salah dalam menentukan posisinya, maka fatal akibatnya Yang terakhir, hanyutkan lintingan daun sirih tadi di sebuah sungai Dan ketika Anda melakukan ini, barengilah dengan mengucapkan doa di dalam hati Tentang apa yang menjadi niat dan tujuan Anda Teruslah berdoa sampai daun sirih tersebut benar-benar hilang dari penglihatan Anda Ritual pelet yang demikian biasanya membutuhkan pengulangan 2 hingga 3 kali sebelum terasa manfaatnya Yang keempat, sebagai media untuk mendeteksi paksangan yang selingkuh Di tengah kebudayaan masyarakat Melayu yang beragam, dikenal adanya istilah sirih tanya Yaitu, selembar daun sirih yang diletakkan di bawah bantal Di mana hal tersebut dipercaya bisa membuat orang yang tidur dengan bantal tersebut Akan menjawab semua pertanyaan dengan jujur Atau istilah jawanya disebut dengan ngelindur Sirih tanya ini biasanya dipergunakan ketika muncul sebuah kecurigaan Adanya persilingkuhan di antara pasangan suami istri Orang yang curiga tersebut akan membacakan mantra tertentu pada selembar daun sirih hijau yang temuros Kemudian akan menyedipkannya di bawah bantal pasangan yang diduga melakukan persilingkuhan Seseorang yang terkena pengaruh magis dari sirih tanya ini Meskipun sedang tertidur lelap, dia tetap akan bangkit alam bawah sadarnya Sehingga tidak akan bisa mengelak lagi Seorang ini seakan-akan seperti terkena hipnotis Di mana dia harus berbicara dengan sejujur-jujurnya Yang kelima, sebagai media untuk mendeteksi serangan ilmu hitam Jika Anda curiga sedang terkena ilmu hitam Misalkan karena sakit yang tidak unjung sembuh Atau sakit yang hanya berputar saja Di antara agota keluarga yang serumah Maka hal tersebut bisa dideteksi dengan menggunakan media daun sirih hijau Di pagi hari ketika Anda baru saja bangun tidur Jangan langsung meminum ataupun makan Juga tidak boleh berkumur Melainkan ambillah daun sirih yang sudah disiapkan tadi Kemudian kunyah selama 30 detik Jika yang terasa di lidah Anda adalah rasa sepat Seperti layaknya daun sirih yang lazim Artinya tidak ada sedangkan ilmu hitam yang terdeteksi Namun jika rasa dari daun sirih tadi berubah menjadi manis Pedas, asam, dan bahkan keluar seperti aroma amis besi berkarat Maka sangat meyakinkan ada serangan ilmu hitam yang masuk dalam tubuh Anda Yang keenam, sarana untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang Elemen api yang dimiliki oleh daun sirih biasanya dimanfaatkan tuahnya Untuk memompak optimisme dalam diri seseorang Caranya mudah saja Yaitu dengan melipat kedua sisi daun sirih hijau menjadi satu Kemudian masukkan ke dalam saku baju atau celana Melipat dan mengantongi daun sirih dipercaya juga akan membuat seseorang menjadi lebih berani Dalam menyuarakan isi hatinya Bahkan pada zaman dahulu metode ini sering dipakai ketika seseorang hendak menyatakan cintanya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh